Keluarga Atta dan Bunda Asanti kompak belain Fuji di tengah-tengah Marisha Icah kembali ricuh dengan keluarga Fuji melalui komentar. Marisha Icah kembali mengungkit masalah dengan Fuji beberapa waktu lalu yang membuat hubungan mereka semakin renggang. Saat itu, Marisha Icah dituding menjauhi Fuji yang tanpa alasan tidak datang ke acara ulang tahun anaknya. Marisha Icah pun dihujat habis-habisan oleh netizen karena dinilai terlalu gila hormat dan kekanak-kanakan karena bertengkar dengan orang yang usianya jauh lebih muda. Marisha Icah saat itu masih menahan diri untuk tidak menanggapi lebih lanjut ocehan para netizen karena sedang nyalek. Kini, ia semakin diram karena masih banyak orang yang mengaitkannya dengan Fuji. November 2023 image saya hancur dibully hanya karena saya menumpuk rasa kecewa yang dimana triggernya saat mereka tidak hadir di acara ulang tahun anak saya. Bahkan ucapan maaf nggak bisa hadirnya pun nggak ada, tulis Marisha Icah di Instagram story, dikutip Rabu 22 Mei 2024. Marisha Icah mengungkapkan bahwa saat itu ia sudah mengatakan yang sebenarnya tentang alasan Fuji tidak memenuhi undangan acara ulang tahun anaknya. Marisha Icah sendiri tidak tahu mengapa Fuji begitu saja mengabaikan undangan yang ia berikan. Namun, masih ada saja netizen yang ngeal dan tidak terima dengan pernyataan Marisha Icah itu. Alhasil, ribuan hujatan menghiasi kolom komentar Instagramnya. Marisha Icah juga sengaja tidak menutup kolom komentar agar tahu sampai di mana reaksi netizen terhadap masalah itu. Sebagai orang yang merasa punya hubungan dekat dengan keluarga ipar almarhumah Vanessa Angel, Marisha Icah berharap Fuji bisa membela dirinya. Sayangnya, Marisha Icah ternyata hanya punya harapan kosong. Saat itu saya kira mereka akan ada buat saya, atau mau mempertahankan saya, atau menganggap saya ada. Postingan membantu meluruskan nama baik saya pun nggak ada. Semua hanya tentang memperbaiki diri mereka, jelas Marisha Icah. Kemudian, Marisha Icah menyinggung cara Fuji meminta maaf pada dirinya. Saat itu sempat viral sebuah video ketika Fuji mencium tangan Marisha Icah yang ditemui di acara ulang tahun Asanti. Rupanya, video salaman itu diambil dengan sengaja oleh tim Fuji yang kemudian diviralkan di media sosial. Saya pun kaget saat itu, lagi asik foto-foto difotoin fotografer, tiba-tiba dia merapat ke arah saya dan cium tangan saya. Oh ternyata konten, untung saja muka saya senyum. Kalau saya nggak senyum tambah habis saya dihujat fansnya, ungkap Marisha Icah. Setelah momen salaman meminta maaf itu, ternyata Fuji tidak bersikap lebih baik seperti yang diharapkan. Menurut Marisha Icah, adik Fadli Faisal itu hanya menunjukkan sikap baik kepadanya saat kamera menyala, dan meninggalkannya ketika sudah tidak dibutuhkan. Lalu habis. Terima kasih telah menonton!